Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan fonis kepada mantan Kepala Desa serta Bendahara Desa Berindad Kabupaten Lingga. Dua terdakwa yakni Deddy dan Idris difonis hukuman 4 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar 692 juta rupiah. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menggelar sidang putusan tindak pidana korupsi terhadap dua mantan pejabat desa berindad Kabupaten Lingga, yakni terdakwa Deddy selaku Kepala Desa dan Idris selaku Bendahara Desa. Sidang pada Kamis 19 Mei 2022 itu digelar secara virtual. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rizka Widiana itu menilai keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa pada tahun 2018 dan tahun 2019. Di mana kedua terdakwa menggunakan dana desa melalui sejumlah pembelian serta belanja pembangunan fiktif. Tidak hanya itu, dana sisa lebih pembiayaan anggaran juga tidak dikembalikan kekas negara. Akibat dari tindakan itu, negara mengalami kerugian sebesar 692 juta rupiah. Untuk itu, Majelis Hakim menjatuhkan fonis kepada kedua terdakwa selama 4 tahun penjara. Di atas kebukti secara sahaja yang bisa dikesalah masing-masing membutuhkan tindakan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam bahwa terdakwa. Dua dana desa terdakwa kepada para kedakwa masing-masing tidak dikembalikan selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah. Dana desa terdakwa, dana desa terdakwa tidak dibayar. Duga dana desa terdakwa selama 3 bulan. Kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda senilai 200 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 346 juta rupiah. Dari putusan itu, Majelis Hakim memberikan waktu pikir-pikir kepada penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum selama 7 hari. Fonis dua terdakwa ini lebih ringan jika dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa di fonis selama 5 tahun 6 bulan penjara.